Intro Komisi 2 menghimbau badan kepegawaian negara untuk meningkatkan kualitas sistem rekrutmen CPNS agar dapat mengurangi praktik kecurangan dalam rekrutmen CPNS dan menciptakan aparat sipir negara yang berkualitas Dalam kunjungan Komisi 2 DPR ke BKN Regional 2 Provinsi Jawa Timur Anggota Komisi 2 DPR Rufinus Hotmaulana Hutahuruk menilai masih banyak yang perlu dibenahi dalam proses rekrutmen CPNS yang menggunakan sistem computer assist test dan menurut Rufinus kekurangan dari sistem tersebut rentan kecurangan terlebih saat adanya penilaian subyektif dari penitia penilai Lima orang mendapat nilai yang sama sembilan tentu padahal dari lima kuota yang tersedia adalah tiga Maka dua lagi mau dikemanakan dan bagaimana caranya Nah disini terjadi loophole Akan muncul kemungkinan-kemungkinan yang bersifat subyektif Yang dua ini bisa menjadi nomor satu Yang nomor tiga bisa menjadi nomor lima Anggota Komisi 2 DPR Azikin Sultan menilai Pemerintah dapat melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas rekrutmen PNS di masa mendatang BKN tidak melanggar komitmennya untuk menganggap CPNS berdasarkan merit system Bukan spoil system yang berdasarkan atas kekeluargaan atau alasan politis Menurut penjelasan yang kami terima Bahwa dalam promosi jabatan itu sudah mengacu pada merit system Bagaimana kemampuan yang bersangkutan Bagaimana pendidikan Bagaimana prestasinya Bagaimana dedikasinya Apakah moralnya tidak tercelah Dari Provinsi Jawa Timur SD Kartika TVR Parlemen melaporkan